Beliau belum ceram, ayo? Ah, cenggan, monggur Ya, ya haridah murah deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wasolatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'at Faqaduqo lallahu ta'ala fi kitabihi l-karim Wa huwa aslaqulqo ini A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul, kullun min indillah al-ayah Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa salam Ibtihab ul-umah Asasun najah Al-Hadis Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulukun l-abiul habibul karim Wa lahnu ala lalika minasyahidina wa syakirin Walhamdulillahirrohim Al-Mukarramun para alimin ulama Wa bil khusus saykhi wa saykhuna Al-alim wa al-allama Ad-da'i ilallah wal mujahid Al-Mukarramun 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 Duminya Pala Putra, Putri Mantu Cucuk Dan seluruh Santri juga chance Yang berada di bawah naungan A'udzubillah Semoga Disehatkan oleh Allah sallallahu wa sallam termasuk apapun produk Yang dikeluarkan lewat pondok pesantren al-bagdadi Dari mulai Air mineral al-bagdadi Al-Baghdadi Oil Juga obat seribu doa yang Walaupun tidak dijual Bebas di pasar Ini hanya bentuk kecintaan beliau Kepada umat dan jamaah Bentuk rasa Keikhlasan beliau Betul kata Gus Lora tadi Ketika cinta memang sudah bertanam Beliau tidak mengharapkan pamerih Dari jamaah karena mau apa yang dipamerihkan Mengharapkan doa beliau pun sebetulnya Sudah kudangnya doa Tapi kita doa kepada Allah Bukan karena beliau butuh doa dari kita Justru kita lah yang butuh limpahan Ibarat air satu gelas Ketika dituang lagi Dituang lagi Maka nanti akan ada Keceretan atau apa ya Loloh berang Air yang jatuh ke bawah Nah jatuhnya air Dari penuhnya wadah Itulah yang kita harapkan Bagaikan kita menunggu Cipratan barokah Dari Allah Lewat guru dan orang tua Kita bersama Abah Yaih Haji Junaidi Al-Bagyah Maka oleh karena itu dimanapun Tempat dikirmana Gip dikumandangkan Apalagi setelah patwanya Di malam minggu kemarin Beliau bahkan Saya sempat rame di media sosial Dengan Ustaz Roni Dengan ada salah satu postingan Dengan jamaah yang nonjauh disana Yang mengatakan Public Akbar Bersama Abah blak-blak-blak Sebetulnya saya tidak Apa ya Berkompeten disana Cuma melihat Ustaz Roni Yang pertama itu Momen Abah hanya satu Lalu ada yang protes juga Mungkin pecintanya juga Nabi aja ada dua lima Kenapa Abah gak boleh Maka saya sedikit meluruskan Pada Tadi Abah kemarin ya Tata saya betul Kalau analogi dan argumentasi Yang dilontarkan Nabi aja Ada dua lima Kenapa Abah Tidak boleh ada dua Justru untuk Meluruskan Dan untuk Menjaga hatinya Para imam Biar tidak Satu sama lain Merasa saling bangga Membanggakan Dan analogi itu Bisa kita pakai Kalau Nabi ada dua lima Tapi Allah tidak pernah Menjadikan Nabi Musa Ada dua Maka artinya apa Nasib dan takbir Orang itu Tidak bisa diatur Dan tidak bisa Kita jadikan Pola ukur Untuk diri Dan keluarga kita Kenapa Karena Allah menciptakan Musa Hanya satu Allah menciptakan Adam Hanya satu Begitupun Ini Daul Abah Ketika masih Di Cibitung dulu Allah tidak menciptakan Junayadi Ada dua Allah tidak menciptakan Apa Al-Qudiri Ada dua Tetap Al-Qudiri Ya Al-Qudiri Barakatul Qudiri Ya Barakatul Qudiri Betul Artinya apa Kita ingin Umbama Menjadi Seseorang Tidak akan Dan tidak mungkin Karena Daunya Allah Yang diperintahkan Oleh kita Hanya Mencontoh Dan itu pun Tidak semua Yang dilakukan Untuk Sama-sama Percis Kita lakukan Oleh karena itu Bersyukur kita Kepada Allah Detik malam hari ini Di tempat ini Adalah Kedatangan Putra Mahotaknya Beliau Al-Maksud Gus Lora Habil Bila Sahil Asyad Kenapa Karena Jujur Panjenengan Semua Kadang mungkin Hadir dan Ketemu Beliau Bisa dihitung Berapa bulan Serali Umbama Ya kita Kita saja Yang tiap Malam Minggu Habis Ngaji Kita Biasa kumpul Bahkan Apa ya Boleh dikatakan Pemecah rekor Di Al-Faghdadi Karena Kalau Di Abah Jam 5 Itu udah pada Kubar Di Mazhabah Sakotli Jam 7 Itu kadang Baru melek Artinya Bukan melek Dari tidur Merunguh Artinya Apa Dulur Ya kita Tiap malam Minggu Tiap malam Minggu Habis ngaji Ya kita Di dalam Ngaji lagi Maka saya Pernah bilang Ke Mang Dadang Apa siapa Mumpung Ada kesempatan Gitu loh Kenapa Karena Kalau bahasa Aduh kita Membelum Wayahnya Kedatangan Gus Lora Gak bisa Satu Saya Mohon maaf Bukan Saya Tidak Wallahi 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 Saya Paham Beliau Beliau Tidak Apa Ya Oh Pingin Datang Kemudian Wah Tidak Juga Artinya Apa Dia Murah Tapi Gak Murahan Gitu loh Betul Artinya Kalau Mengandalkan Kita Belum Wayahnya Ya Sampai Modar Gak Wala Wayah Betul Maka Saya Burung Gitu Ayo Kenapa Karena Disuguhkan Kepada Kita Tadi Di Awal Kalau Berbicara Pangkat Jabatan Dan Ilmu Nabi Musa Adalah Nabi Dan Rasul Pangkat Nabi Musa Adalah Ulul Azmi Mohon Maaf Jadi Dari 12 Ribu Nabi Yang Diciptakan Oleh Allah Disaring 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 Sampai 25 Nabi Dan Rasul Yang Wajib Kita Ketahui Dari 25 Allah Menyaring 5 Nabi Yang Ulul Ajni Yaitu Mimin Tau Mimin Orang Mana Mimin Ayah Nidia Mimin Mimin Itu Adalah Musa Isa Muhammad Ibrahim Dan Nuh Alaihissalam 5 Nabi Ini Diberi Pangkat Ulul Azmi Artinya Nabi Yang Paling Dekat Dengan Allah Bahkan Kelima Limanya Pernah Bercengkrama Artinya Ibarat kita Pernah Nabi Muhammad Ketika Isra Mi'ra Dia Dipanggil Oleh Allah Nabi Musa Ketika Peristiwa Pun Umat Umat Bani Israel Ya Apa Terkenal Dengan Cerik Gitu Jangan Ngambil Ikan Di hari Jumat Karena Ibadah Di hari Sabtu Karena Ibadah Ini Aspak Nujul Gunung Kirodatan Kasi'in Maka Cerik Umat Nabi Musa Oh Musa Ngalara Ngalalau Pue Sabtu Karena Pue Ibadah Tak Busti Allah Langsung Cera Urama Ibadah Mingguan Pue Jumat Maka Cerik Orang Orang Bani Israel Hari Sabtu Serentak Tidak Ada Yang Ngambil Yang Ngambil Ikan Di Laut Tapi Hari Jumat Pada Kompak Dan Hari Sabtu Dia Tetap Tidak Ibadah Dan Masak Ditanya Sama Nabi Musa Tidak Sorry Coy Ini Mungkin Bani Israel Purwakarta Juga Jadi Kata Bani Israel Purwakarta Sorry Coy Saya Tidak Ngambil Ikan Hari Sabtu Ini Memasaknya Doang Kemarin Hari Jumat Ngambilnya Jadi Apa yang Ditip Dipolah Maka Nabi Musa Itu Mempunyai Pangkat Kalimullah Yang Banyak Bicara Kepada Allah Nah Saya Ingin Apa ya Memberikan Satu Gambaran Jika Beradu Pangkat Dan Jabatan Nabi Musa Termasuk Nabi Rasul Yang Terdekat Dan Ulul Ajmi Lalu Nabi Khidir Dalam Kitab Tijanu Darori Ada Bahasa Laisa Bin Nabi Bal Walid Ini Keiktilapan Ulama Kenapa Satu Nabi Khidir Tidak Pernah Punya Umat Karena Pangkatnya Hanya Nabi Nabi Khidir Dia Tidak Punya Kitab Yang Diturunkan Sebagai Petuman Oleh Allah Tetapi Nabi Khidir Adalah Seorang Pengembara Yang Dari Kampung Yang Satu Ke Kampung Yang Lain Dia Tidak Punya Tempat Tinggal Yang Netap Bahkan Sampai Sekarang Nabi Khidir Belum Meninggal Dunia Ini Dalam Beberapa Kitab Di Riwayat Kandang Saya Percaya Saja Daripada Suruh Membuktiin Ke Sana Sampai Kalau Bukan Percaya Cari Kitab Tijanu Tapi Daripada Melayakan Kitab Macan Akiting Bisa Ting Tijanu Menurut Gitu Saya Percaya Pancik Tadi Nah Dulu Rahim Aku Kalau Berbicara Pangkat Ilmu Jabatan Nabi Musa Di Atas Segala Galanya Tapi Kenapa Nabi Musa Harus Berguru Kepada Orang Yang Tidak Pernah Mondok Karena Saya Cari Di Kitab Tidak Ada Riwayat Nabi Hidir Itu Alumni Mana Nabi Musa Dia Ada Alumni Misalkan Gunung Tursina Karena Allah Memerintahkan Puasa 30 hari Kepada Nabi Musa Bersemedik Ngambil Ilmu Tama Nabi Muhammad Betul Tidak Pernah Mondok Tapi Nabi Muhammad Pernah Di Gua Hiro Yang Tidak Bisa Nabi Muhammad Disebut Al-Umi Tidak Pernah Belajar Baca Tulis Bukan Tidak Pernah Berguru Karena Ada Malaikat Jibril Yang Suka Menghantarkan Wahyu Tapi Nabi Khidir Dia Tidak Pernah Ada Cerita Dan Hikayat Beliau Berguru Ke Siapa Nabi Musa Yang Ulul Ajmi Pangkatnya Nabi Rasul Tetap Suruh Berguru Kepada Nabi Khidir Artinya Apa Ternyata Yang Namanya Ilmu Tidak Diukur Berapa Tahun Dia Mondok Ini Saya Cerita Manakitnya Guslora Sajalah Kenapa Kata Mohon Maaf Berbicara Mondok Beliau Beliau Memang Pernah Mondok Dan Beliau Memang Sejak Lahir Sudah Dipondok Alay Hemai Bener Wala Tolin Sejak Lahir Beliau Sudah Dipondok Tanya Bang Nabi Beliau Sama Yang Ngomong Yang Yang Walaupun Agak Kesulitan Ngomong Beliau Sulit Karena Kalau Yang Lain Dimomong Itu Enak Dimomong Dinam Enak Sidur Kalau Beliau Ini Ini Kan Kemang Akib Beliau Jadi Beliau Tanya Yang Ngomong Jadi Kadang Kadang Dimaraya Kenapa Karena Yang Dimomong Yang Gak Tahu Kemana Yang Ngomong Ya Udah Melor Yang Dua Malam Beliau Dari Kecil Usia Dua Tahun Jadi Gak Tidur Malam Jadi Ketika Dimomong Yang Ngomong Yang Tuhan Yang Yang Dimomong Artinya Apa Kalau Berbicara Tentang Bangka Jabatan Ilmu Nabi Musa Diatas Segala Galanya Dengan Nabi Khidir Tapi Berbicara Tentang Kemakribatan Berbicara Tentang Ketuhanan Apa Yang Dilakukan Nabi Khidir Sudah Menyalahi Kodrak Dan Aturan Sareat Maka Nabi Musa Selalu Memprotes Nah Maka Yang Bisa Disimpulkan Sesuai Dengan Apa Yang Pernah Disampaikan Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Beliau Menyampaikan Manusia Dibagi Dua Kategori Ada Manusia Yang Yadri Wa Yadri Annahu Yadri Ada Manusia Yadri Wala Yadri Annahu Yadri Dari Dua Dibagi Dua Menjadi Empat Artinya Apa Dan Cari Cini Dengar Dimana Terang Terang Ngamuk Aik Mau Ngamuk Aik Ada Manusia Yang Yadri Punya Ilmu Pengetahuan Istiqomah dalam perjalanannya Maka Manusia Seperti ini Adalah yang dikategorikan Ala Inna awliya Allah Lahaukun Alaihim walahum Yahzanun Yang sudah tidak berduli dengan Kata orang yang penting Madep mantep Dalam satu tujuan Apapun resikonya Itu adalah Sebuah ujian perjalanan Yang harus ditempu Nah orang semacam ini Biasanya Sudah Wero sedurung winoro Oh Jadinya memburuk warta Soalnya banyak orang Jawa Di sini Jawa Jawa semua Orang kowe Jadi Perus sedurung Jadi Banyak tahu Sebelum dikasih tahu Saya pengalaman spiritual Jadi malam Jumat kemarin Hebat ya Yuk Eh bukan malam Jumat ya Malam seni Oh Oh Malam temis Oh malam temis Malam temis Ayo Pokoknya Kita matur Bada lagi waktu Oke lah Kalau begitu Jika saat Oh Jumat ayo Jangan kata Oh Dipaksa Yuk Nah Di Tanjung Pura Turun Mana Baik Alam Bokulah Jajah Elu Murah Nah Ya Di itu Lamun Orang Karasa Beribet Untuk ngomong Gak Sok Sengguhan Gitu ya Nah Itu Alhamdul Lanjut Sedikit lagi Ini Nah Saya turun Di Tanjung Pura Ada Kang Ayu Saya Waktu itu Mas Narso Mas Santo Sama Bapak Hong Ya Bapak Hong Nah Turun Di Tanjung Pura Kata Saya gini Nih Kalau kita Haber Ini Kita gak ngomong Disukuhin Jadi ceritanya Ceritanya Kita makan dulu Biar gak Nge-repotin Guru Walaupun Saya Yang bayarin juga Buat Nanti Ceritanya Malem Di terakhir Kiai Setelah itu Kita Ngobrol Dengan Beliau Ceritanya Kita Bawa rokok Satu Slop Gitu Niatnya Gitu loh Cuman Dapetnya Nambung Bungkus Apa Niat Jadi Dapet Nambungkus Tau Arusana Matur Ngobrol Jam Sekitar Setengah Dua belasan Kita Saya udah Gak Ngerokok Karena Saya udah Berhenti Ngerokok Pada Bang Lep Itu Dan Habis Akhirnya Mas Lora Melihat Saya Gak Ngerokok Beliau Ngasih Rokok Satu Nah Setelah Itu Kirain Yang Nambungkus Dibagiin Satu Satu Jadi Dibawa Orang Di Dahari Orang Begitu Jam Satu Apa Ya Wallah Gak 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 Manggir Adun Kok Ternyata Adun Bawa nasi Uduk Lagi Bawa nasi Uduk Jadi Artinya Ini cerita Kenapa Kata saya Nih Mungkin Sekarang Beliau Masih Gampang Untuk Untuk Ditemui Tapi Dua Tiga Tahun Kedepan Saya Buka Berhati Oh Merisok Tidak Tidak Karena Memang Kalau Dalam Bahasan Boleh Kalau Sampai Buktiin Lagi Sono Ngobrol Tapi Jangan Di bawah Jam Satu Dengan Beliau Halo Sudah Jam Satu Kesana Bisa Akan Bukan Beliau Bukan Saya Berhati Di depan Beliau Tidak Bapain Semuanya Sama Kenapa Karena Yang Dia Bicarakan Sudah Ya Kalau Istilah Ilmu Santri Mohon Maaf Ngaji 10 tahun Dapatkan Dapat Ilmu Itu Karena Menerangkan Alam Mulki Malakut Jabarut Lahut Dia Paham Dengan Ruh Jismani Ruh Ruhani Ruh Sultan Dan Ruh Mulput Yang Saya Bingung Beliau Ngajinya Di mana Ya Karena Mohon Maaf Kalau Lagi Wehan Dengan Saya Beliau Jujur Saja Ini Diliput Ini Ada Sakotet TV Ada Sokolimot TV Ini Sihkain Lain Pamer Apa Mereka Masih Mako Lanjut Lanjut Mohon Maaf Ini Cerita Mohon Maaf Dia Kalau Dia Atas Jam Lagu Jadi Artinya Begini Apa 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 Yang Kita Rasakan Bersyukur Kita Kepada Allah Jujur Kadang Banyak Yang Belum Cerita Dia Luan Gitu Saya Pernah Satu Ketika Yang Lalu Pacaryana Pacaryana Saya Montrak Pasanya Pacaryana Masih hidup Belum Mati Bener Masih Masih Jalan Malam Senin Istiqomah Ya Iyalah Kalau Sampai Berhenti Istiqomah Berarti Mutusin Barokah Yang Ditanam Oleh Allah Lewat Abah Di tempat Itu Jadi Apa Ya Beliau Seperti Ketika Sudah Itu Saya Matur Di ruang Kamu Jadi Gus Lora Walau Dumi Allah Dengan saya Belum Tidak Matur Mau pulang Beliau Ada di ruang Kamu Matur Akhirnya Apapun Yang Terjadi Nanti Barokah Kamu Rasakan Ya Ini Boleh Saya Cerita Depan Beliau Karena Ya Memang Akhirnya Saya Gak Cerita Matur Pamit Kunjur Artinya Bagi Bagi Kita Yang Punya Kesempatan Bersyukur Kepada Allah Sekarang Bahkan Bisa Foto Bisa Apa Kan Gitu Tetapi Ya Abah lah Dulu Kan Gampang Mau Dua Hari Dua Malam Dibawa Pohon Bambu Jadi Ngoblo Sama Abah Tapi Mohon Maaf Sekarang Bejabat Sekalipun Ketika Abahnya Memang Gak Ada Takdir Untuk Nemuin Saya Pernah Ketika Di lapangan Abah Pakai Nah Ajudannya Prabot Oh Hanu Bapak Ini Udah Mau Meluncur Kesana Oh Ya Terima kasih Kata Abah Hanu Siap Siap Untuk Menyambut Langsung Memorah Mau Jadi Mau Saya Lebih Saya Lebih Penting Untuk Di Lapangan Sama Sama Jaman Daripada Saya Siap Siap Kalau Mau Menemui Saya Dengan Pakaian Seperti Ini Monggo Kalau Tidak Pulah Apa Jadi Kalau Memang Hatinya Enggak Menemuinya Enggak Artinya Apa Bersyukur Saya Cerita Sebenarnya Bersyukur Kita Kepada Allah Berbicara Ilmu Berbicara Mondo Enggak Ada Artinya Dibanding Dibanding Dengan Barokah Dari Gusti Allah Subhanahu Wata'ala Maka Betul Apa yang saya Pekan Oleh Beliau Tadi Kadang Apa Yang Kita Lihat Belum Tentu Apa Yang Ada Dalam Pikiran Kita Itu Itulah Yang Terbaik Dan Itulah Yang Jeleh Kenapa Beliau Bukan Tanpa Dasar Allah Yang Sudah Memberikan Satu Gambaran Asa Antum Antuh Hibu Syai'an Pahuwa Syarul Latum Wa Asa Antak Rohu Syai'an Pahuwa Khairul Lakum Terkadang Apa Yang Kamu Benci Apa Yang Kamu Apa Apa Yang Kamu Misalkan Hasul Dan Sebagainya Itulah Yang Membawa Kebaikan Kepada Kamu Dan Terkadang Apa Yang Mempandangkan Ada Yang Melakukan Pembenaran Kalau Pembenaran Ujung-ujungnya Menghasilkan Perdebatan Karena Satu sama lain Akan Mengklaim Jurinya Yang Benar Tapi Kalau Kebenaran Biarpun Awalnya Orang Misalkan Memandang Jelek Memandang Apa Tapi Kebenaran Yang Kita Lakukan Merasa Datang Baik Dan Buruknya Adalah Dari Allah Jadi Maksud Kebenaran Itu Bukan Wah Kebenaran Ya Bener Ngerasa Ketika Salah Bener 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 Tegus Nah Artinya Kalau Merasa Betul Dari Allah Tidak Menenggalkan Bukas Apa Ya Benci Kepada Tetangga Benci Kepada Saudara Karena Dia Langsung Mengembalikan Oh Iya Dia Pun Sama Allah Yang Menggerakkan Jadi Kebenaran Itu Bukan Pembenaran Kalau Kebenaran Bisa Saja Menurut Mata Kita Salah Tapi Kalau Seandainya Dia Merasa Itu Semua Dari Allah Jadi Filosofinya Orang Bener Ngaku Bener Itu Salah Orang Salah Ngarasa Jengaku Salah Itu Bener Artinya Apa Minallah Ilallah Maka Semoga Apapun Yang beliau Sampaikan Apapun Yang beliau Patwakan Terhadap Kita Kita Semua Dapat Mengamalkannya Amin Iya Rabbal Alamin Maka Dari saya Tidak Berhenti Wa Iyakum Ajma'in Wallahul Muafiq Wa Ila Akwa Bintari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uf Jampir Murahmatullahi Meru Uf Assalamualaikum Terima kasih.